Oke teman-teman kembali lagi di saya ya Karena suami pengen dibikinin cemil-cemilan Jadi di rumah adanya cuman tepung tapioca Dan ini akan saya manfaatkan teman-teman Ini akan saya bikin cireng teman-teman ya Bumbunya cukup simple hanya bawang putih Terus ada juga daun bawang Harusnya itu daun bawang yang masih hijau-hijau itu ya Ini bawang pre namanya Terus ada juga masako atau roiko Ada juga lada Terus nanti akan saya guyur dengan kuah-kuahan Kuahnya ini menggunakan bawang putih Bawang merah, gula merah Lalu cabai dan daun bawang teman-teman Langsung saja kita ulek bumbu dan kita ule ini tepungnya Kita masukkan wadah yang sudah ada airnya ya Nanti kita rebus disini Satu an-an kubunya disini Lalu cabai dan daun bawang putih Yeay Lapa luk Oke Ini air yang sudah ada bumbunya tadi Sekarang kita tuang tepung tapioca Ini aku enggak pakai takaran ya teman-teman ya Hanya kira-kira saja Kita aduk-aduk Apa sih dok? Tambahkan sedikit lada Tambahkan sedikit masako Atau roiko ya Nah seperti ini Kita masak ya teman-teman ya Oke jika sudah kita masak kita utek-utek ya Kita aduk terus Sampai Nanti menggumpal seperti lilim Kita masukkan ini ya Oke setelah itu kita tuang disini ya Lagi tepungnya ya Itu juga tepung tapioca Teman-teman Ini potongnya aduk ya Kemuayu Kita aduk pakai tangan ya Tangan saya sudah tak cuci Jangan dikhawatir Sekece panas Langsung aja dikenyata-nyata Tengah 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 Jangan bye Jangan Ilkodan selamat menikmati nah sudah selesai ya seperti ini temen-temen ya nanti tinggal kita goreng jemplung-jemplung jemplung gitu tuh seperti ini sekarang kita bikin bumbu kuahnya dulu ini nanti akan saya goreng ya kita haluskan dulu gembunya kita tambah sedikit garam kita pakai wajan sekecil mungkin kita cuma bikin sedikit masuk dulu masukkan hal bawang masukkan siap kita matikan kompor nah sekarang kita goreng cirengnya Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 ye ini dia cirengnya sudah matang teman-teman tuh 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 sekarang coba kita icip Ayo kita icip rasanya Wow kalau sudah dikasih gitu teman-teman enak banget ya enak banget kita Sane ya semi-semi pempek itulah ya Oke teman-teman sekarang kita icipi rasanya emak ya sampai kempe-mpe mantap wajib dicoba di rumah ya resep yang paling simpel yang paling gampang yaitu cireng teman-teman ya Oke teman-teman jangan lupa dicoba di rumah ya ingat jangan coba jangan lupa coba dan jangan lupa subscribe channel salem nonton saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati